selamat menikmati saya sarankan untuk membuka itu dimulai dari bawah karena ini yang paling mudah kemudian kalian urut sampai ke atas hati-hati saja dengan fingerprint reader nya kalau yang saya ini kebetulan dia copot sendiri dari housing nya tapi kalau misalnya dia nempel ke housing harus hati-hati dengan kabel nya disini pada disana sih harusnya dia enggak good housing karena dia ada sejenis tab gitu disini bahannya plastik polikarbonat kalau saya lihat kayaknya kecuali ini bagian kameranya dia aluminium CNC not bad lah jadi untuk bagian kameranya dia aluminium CNC ini dalamannya kira-kira seperti ini ada banyak bau disini oke pertama-tama kita coba copot dulu ininya fingerprint reader nya oke jadi si fingerprint reader nya ini dia nah seperti ini kepasangan ada bagian coakan disini terus hati-hati dan disini ada berbagai macam bau terima kasih telah menonton sehingga abisnya kita bisa buka ini ini ada klik disini penutup bagian bawah jadi disini kalian bisa lihat mudah mudahan kelihatan disini ada buzzer ini ada charger ada handphone jack berarti kalau kalian ada kerusakan di bagian type c ataupun disini kalian harus mengganti keseluruhan motherboard ini saya buka dulu yang bagian sini oke kalau kalian perhatikan disini ini kayak ada groove di bagian sini kayak ada groove kayak seperti sesuatu harusnya ada disini tapi karena ini model yang misalnya M30S makanya dihilangkan saya curiga ini tadinya itu untuk NFC kemungkinannya ya bisa saja ini NFC jadi saya sih berharap kita bisa menemukan karena saya punya beberapa rumor katanya di negara di sebagian negara itu M30S ini memiliki fitur NFC maka yang masuk ke Indonesia itu yang tidak ada ini saya curiga ini kita bisa menambahkan modul NSC tapi mungkin kita harus merubah lagi ROM dari Androidnya ya seperti kalian lihat disini ada lubangnya itu biasanya lubang untuk konektor Lego nya entahlah itu hanya spekulasi saja ini untuk bagian atas dan kita cabut dulu ininya konektor ke baterai nya supaya aman ini dalam mainboard nya kalian bisa lihat disini ini buzzer atau bukan buzzer untuk haptic feedback itu ini untuk gitaran vibration di nama vibration ini ini lagi musim nih yang kayak gini menyambung kayak gini kita coba cepat ini cepat kita harus hati-hati kita harus hati-hati dengan kabel fleksi ini copot ya seperti biasa Samsung tidak memberikan pull tab kayak iPhone akhirnya kita harus susah payah untuk membuka baterai ini ini tidak sedisarankan kalau belum rusak ya jangan dicopot aja ya ya nanti kalau mau diganti baru ini dicapot jadi kalau kalian bisa lihat ini tebal banget baterai nya besar banget sampai kapasitas aslinya itu 5830 jadi nggak sampai 6000 mAh kapasitas 22,45Wh ini ini tipikal nya ya 6000 mAh tipikal nya oke kemudian disini ada kabel ini biasanya kabel untuk Wi-Fi ya seperti itu bisa coba-copot ini ini ada yang terlihatnya saya merusak karet untuk bagian sini walaupun nggak terlalu bapung lalu juga ini nggak terresisten tapi ya tetap saja kalau kalian misalnya pengen hati-hati jangan sampai tetap oh iya sepertinya di double tape hmm saya tidak akan membukanya kalau gitu nah kelihatannya di double tape bagian sini nah kalian bisa lihat kamera utamanya 48MP ini kalau diperhatikan ini tidak ada image stabilization electronic EIS ya electronic image stabilization kelihatannya tidak ada dan ini ada kamera depan ini adalah kamera depannya 12MP kalau nggak salah nanti saya koreksi kalau misalnya salah sepertinya kita bisa cabut ini motherboard kayaknya kalau misalnya di sini ada kabel fleksi untuk volume dan power ini kita cabut dulu seperti itu sekarang baru kita bisa copot ini motherboardnya ini adalah otak dari handphone kalian cuma segini saya tidak akan sampai membuka shieldnya ini pasti akan merusak nah kalian bisa lihat ini modul kameranya itu terpisah artinya kalau modul kameranya rusak kita bisa ganti tapi sayangnya saya nggak bisa lihat ada konektor lain di sini untuk NFC tadi jadi kelihatannya kita out of luck untuk menambah NFC waw bentar ini ada satu nih ini konektor apaan nih ini nggak connect kemana-mana nih oh nggak ini untuk fingerprint fingerprint ya oke seperti itu saya pakai ini handphone oke jadi kelihatannya untuk modul NFC itu kayaknya nggak ada kita nggak bisa tambah kita nggak bisa tambah kecuali kalau nanti kita mungkin harus mengganti seluruh motherboardnya baru kemudian kita bisa nama NFC kalau misalnya ini kan antara A50 dan M30s ini sebenarnya kembar ya mungkin nggak sih nanti saya bisa kita memasang motherboard A50 kesini sehingga kita punya NFC punya baterai yang besar juga kita lihat saja nanti mudah-mudahan ada yang jual mudah-mudahan ada yang jual motherboard A50 tapi biasanya kita harus menunggu sampai beberapa waktu sampai tiada yang jual saya harus ekstra hati-hati dengan kabel flex ini ini kalau rusak ya otomatis nggak akan jalan oke baru kemudian kita pasang baterainya oke kita pasang cover plastiknya kita pasang cover plastiknya oke kemudian bagian bawah lihat bagian bawah ada clip disini oke sebelumnya kalian bisa lihat disini ada disini ada konektor ada konektor jadi konektor konektor tadi itu tersambung kesini nanti nah 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 ini adalah antena dari wifi kayaknya kalau yang ini untuk antena gsm-nya ada di atas oke selanjutnya kita pasang oke selanjutnya kita pasang oke jadi disini ada tab ada dua tab kita pasang seperti itu dan kita pasangkan konektor ini sekiannya kita harus pasang dulu konektornya nah seperti itu baru kita pasang baru kita pasang sebelum kita pasang coba dulu nyala atau enggak setelah yang bikin saya gedeg gitu ini lingkaran ini dengan lingkaran disini itu enggak enggak pas di tengah emang agak picky mungkin ya agak picky gitu tapi untuk yang anda punya OCD lumayan mengganggu itu aja sih keluhannya kalian bisa lihat disini nih nah dia enggak tengah ini nih dan saya lihat semuanya sama kirain punya saya aja itu mungkin dari saya terima kasih